Pemirsa ribuan warga di Kota Padang, Sumatera Barat menyerbu lokasi vaksinasi massal berhadiah door prize peda motor yang digelar oleh alumni Akabri Angkatan 1990 di Hall HTT Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Serbuan vaksin ini diharapkan dapat memenuhi 70% target vaksinasi di Kota Padang. Ribuan warga ini memenuhi ruangan Hall HTT yang berlokasi di kawasan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang guna mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh alumni Akabri Angkatan 1990 yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia dalam momen 31 tahun gelar Akabri 90 mengabdi untuk negeri Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam kegiatan ini, disediakan sebanyak 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac, namun dikarenakan membeludaknya peserta, Panitia kembali menambah hingga 2.000 target vaksinasi untuk hari ini hingga sore nanti. Dalam kegiatan vaksinasi massal ini, Panitia juga memberikan kupon door prize gratis kepada seluruh peserta vaksinasi yang berhadiah 5 unit sepeda motor, 25 unit sepeda, 10 unit laptop, serta 20 unit handphone, serta sumbako gratis. Diharapkan vaksinasi massal ini dapat menggenjot dan memenuhi 70 persen target vaksinasi di Kota Padang setelah sebelumnya Kota Padang sempat berada pada PPKM level 4. Kegiatan dari angkatan 90 yang menggelar vaksinasi massal di tempatnya di HTT Sumatera, Padang. Menurut rencana awal kita siapkan 1.000 dosis, namun lihat animo masyarakat ini sudah banyak dan sekarang pendaftaran sudah 1.300, tentunya ini masih kita gelar sampai sore. Kalau melihat dari animo ini mungkin kita siap sampai 2.000. Dari kebetulan hari ini ada kegiatan dari angkatan 90 digelar di HTT, ada menyiapkan beberapa doorpress yang nanti akan diundi di UPI. Hari yang disediakan oleh angkatan 90 ada sepeda motor, terus ada beberapa sepeda, laptop, dan handphone. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan dari Ainews melaporkan.